Intro Untuk memperingati hari kesehatan nasional ke-55, Dinas Kesehatan Kota Tangerang mengadakan acara seminar kesehatan remaja dengan tema Remaja Sehat Kota Tangerang Unggul Intro Acara yang dibuka oleh Wali Kota Tangerang, Haji Arief R. Wismansyah ini dihadiri oleh 720 peserta siswa SMP dan SMA se-Kota Tangerang. Intro Pada kesempatan ini juga dinobatkan Duta Yuk Jaim, yaitu Remaja Anti-Anemia dan Duta Posyandu Remaja oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang, Dr. Hazza Lisa Puspadewi. Untuk membuka pemahaman remaja tentang rokok, Dinas Kesehatan menghadirkan salah seorang aktivis anti-rokok dari Yayasan Letera Anak, Margianta Surahman, yang dalam presentasinya mengajak remaja Kota Tangerang agar generasi muda masa kini dan masa mendatang dapat terbebas dari dampak konsumsi rokok dan paparan asap rokok. Selain itu, hadir juga Nazib Givari sebagai narasumber yang mengajak peserta agar tetap bugar dengan rajin olahraga dan makan makanan bergizi seimbang. Acara dimeriakan dengan penampilan khusus dari penyanyi muda berbakat, Adhifa Ramadhani, yang mampu menyihir peserta seminar untuk ikut bernyanyi bersama. Hari Kesehatan Nasional seluruh masyarakat yang dilaksanakan di Kota Tangerang mengangkat tema mengenai remaja. Kali ini kami ada seminar mengenai remaja, yaitu remaja dengan sadramur. Sesuai dengan tema dari Kementerian Kesehatan, Generasi Sehat Indonesia U. Kenapa kami menangkap tema mengenai remaja? Karena pada prinsipnya remaja adalah generasi bersebangsa yang kita harus persiapkan dari sedini mungkin. Permasalahan-permasalahan remaja semakin lama semakin kompleks mulai dari adiksi, misalnya rokok, alkohol, narkotika, penyakit seksual menular, HIV AIDS, BZ, dan sebagainya yang selama ini remaja mendapat informasi dari sosial media. Maka kali ini kami memberikan informasi dengan arah sumber yang kompeten di bidangnya. Dengan harapan remaja bisa mempertahankan dirinya dari ancaman bahaya adiksi seperti tikotin atau rokok, narkotika, seks bebas, dan kekurangan gizi pada remaja. Di akhir acara, diumumkan peserta lomba vlog terbaik dan peserta dengan postingan Instagram terbaik yang memperoleh hadiah menarik berupa sepeda. Dengan adanya acara seminar ini, diharapkan dapat mengedukasi remaja kota Tangerang untuk mau dan mampu memilih pola hidup sehat sebagai gaya hidup, sehingga menjadi remaja yang sehat dan unggul. Terima kasih telah menonton!